Pemirsa Presiden Joko Widodo akan memperpanjang penyaluran bantuan beras kepada warga hingga Desember 2024. Sementara di Kabupaten Bandung Barat ratusan warga rela berdesakan di pasar pada larang demi mendapatkan beras gratis yang diberikan Menteri Perdagangan. Ratusan warga ini rela berdesakan di pasar pada larang Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Demi mendapatkan beras gratis yang diberikan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Meski harus antre lebih dari satu jam, warga tetap bersemangat karena mereka bisa mendapat beras SPHP gratis yang jika dijual di pasaran harganya Rp54.500 per 5 kilogramnya. Selain membagikan beras gratis, kedatangan Mendak sekaligus untuk mengecek harga dan ketersediaan barang menjelang Hari Raya Idulatah. Stabil di bawah Rp40.000, bawang putih, yang katin Rp40.000, bawang merah Rp40.000, beras stabil harganya. Sementara itu Presiden Jokowi Dodo akan mengupayakan bantuan sosial beras 10 kilogram hingga bulan Desember 2024 mendatang. Hal itu disampaikan Presiden saat kunjungan kerjanya di Kudang Bulog Baru Teluk Binjai, Kota Dumai, Provinsi Riau. Sampai Juni masih ya, untuk Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, saya akan berusaha untuk dilanjutkan. Tapi belum janji 100 persen. Sebelumnya bantuan sosial beras pertama kali dibagikan pada September 2023. Awalnya, bantuan sosial beras hanya diberikan untuk tiga bulan. Namun di kemudian hari, bantuan tersebut diperpanjang penyalurannya. Tim Liputan melaporkan.